bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kampro ya saya kampro disini saya mau apa ya menjawab kemarin ada yang bertanya mengenai mengenai apa ya mengenai buring yang tidak original atau KW yang bertanya kru kualitas buring KW itu gimana apakah bagus apakah tahan lama apakah tarikannya enak jadi disini saya akan jawab sedikit ya jadi saya akan jawab kelebihan dan kekurangan buring KW yang saya pegang ini buring motor di belakang itu yang nantinya saya pasang disitu karena yang punya motor kan minta yang biasa aja lah gak usah yang mahal-mahal karena lagi tanggal tua ya jadi buring ini merk ini ya untuk Mio M3 itu sama dengan GT125 ataupun sol 125 ya pokoknya yang 125 jadi kelebihannya dulu ya kelebihan buring KW itu jelas ada kelebihannya jangan kita ngomongin kekurangannya paling nomor 1 kelebihannya yaitu harganya murah harganya untuk jenis sol GT ataupun Mio M3 ini ya itu gak sampai 300 ribu ya 300 ribuan lah untuk di wilayah saya 300 ribuan buring plus piston ya ini kalau seri supra itu lebih murah lagi supra ya 200 ribuan ya supra fit pokoknya rata-rata kisaran motor bebek untuk merk ini diantara 200 sampai 300 ribu itu ya ya terus kekurangannya itu apa kan bro ya kalau untuk kekurangannya ya pasti ya banyak jadi nanti saya akan terangkan kekurangannya terus cara pemakaiannya ya termasuk gimana ya ya pokoknya intinya kekurangan dari pada buring ini yaitu yang jelas itu dari tingkat kerapatan logamnya ya tingkat kerapatan logamnya yang di bagian sini yang di bagian sini ini di bagian linernya tapi untuk yang jenis ini ada kelebihan ini bisa dikorter beda dengan yang bawaannya sana itu sebenarnya ya bisa dikorter juga sih cuman dia kan logam dia kan full ya gak ada tanaman logamnya kayak gini jadi full cor aluminium cor ya jadi dia itu kalau ori bawaannya di bagian sininya itu ada kayak lapisan kayak apa ya namanya lupa aku pokoknya linernya itu ada lapisannya jadi kalau dikorter ya tetap bisa cuman akan mengurangi ketahanannya ya kan Bu jadi tetap bisa tapi gak setahan kayak pas baru atau pas diganti yang original kalau kelebihan KW ini bisa kita korter cuman ya itu tadi tingkat kerapatan ini linernya itu berbeda ya KW dengan yang original kalau KW tingkat kerapatan linernya itu mungkin kalau kita lihat sesama kayak gini sekilas seperti ini ya sama aja gak ada bedanya ya jadi kelihatannya ya sama sama aja kalau teranya ya lurus ya kan terus rapet juga ya kan cuman ya itu tadi tingkat kerapatan ini kurang jadi kayak ibaratnya itu berpori-pori yang dulu berpori-pori cuman dilihat secara matang asat kayak gini itu gak kelihatan iya kayak bagus-bagus aja terus kalau berpori-pori seperti itu awet enggak gitu ya awetnya awet cuman dari penggunaan itu harus hati-hati jadi oli itu yang jelas gak boleh telat paling gak standar satu bulan kalau sudah menggunakan burin kayak gini kalau anda pakai burin original misalkan dua atau tiga bulan baru diganti oli kalau pakai yang kayak gini usahakan jangan sampai kayak yang lama jangan seperti kebiasaan dulu yang menggunakan motor agak kasar ataupun olinya agak telah jadi ini motor gak boleh terlalu kasar gak boleh terlalu berat dan penggantian oli yang jelas harus rutin paling gak sebulan sekali telat telatnya sebulan setengah sampai dua bulan itu harus diganti oli karena buring yang kawai itu dia kan jadi menurut saya ini menurut pengalaman saja bukan ilmu yang macam-macam tingkat tinggi di pengalaman saja karena saya kan mungkin sering lihat di video saya sering masang buring kawai merk kawai jadi kelemahannya ya itu tadi oli harus rajin karena tingkat kerapatannya ini ya terus karena tingkat kerapatannya kurang oli itu jadi sering berkurang misalkan kita ganti sebulan itu pasti oli akan berkurang kalau tingkat kerapatan linernya kurang bagus atau kita menggunakan istilahnya liner jelek ya tidak terjadi pada buring seperti gini saja buring oripun kalau disok pakai liner yang jelek ya sama aja tingkat kerapatannya dia kurang dan oli cenderung meresap kebagian ini oli yang menyirami dinding silinder ini dia akan teresap jadi tiap bulannya itu bilangnya orang itu hape Dracula dia kayak minum oli tiap bulannya pasti kuota oli akan berkurang nah itu terus kelemahan yang kedua itu jangan kita gunakan mesin ini digeber terlalu lama atau terlalu panas jadi yang menggunakan buring-buring kawet misalkan motor-motor yang cuman harian cuman dibakai dikomplek cuman dibakai ke pasar dekat-dekat saja antar anak sekolah jangan 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 dipakai yang kerja-kerja berat misalkan gojek ataupun dipakai muatan-muatan berat gojek-gojek sayur atau muatan-muatan sawit muatan gabak yang pakai kerja-kerja berat itu usahakan dihindari jadi ya gak apa-apa sih cuman biasanya tingkat ketahanan akan semakin kurang kalau anda menjaga misalkan pakai buringkawi ya kita olinya kita ganti rajin misalkan kebulan sekali penggunaan sewajarnya saja itu biasanya awet 3 tahun pun gak masalah masih awet aja tapi kalau penggunaan di luar itu saya gak menjamin setahun bisa sudah ambil terus kenapa saya bilang ini gak boleh kerja berat ataupun mesin itu jangan sampai panas sekali misalkan anda pakai buringkawi dengan jarak jalan 100 kilo tempat anda ke kota itu jaraknya 100 kilo anda gunakan motor itu berjarak segitu usahakan minimal sekali istirahat jadi 5 per 50 kilo anda harus istirahat gak bisa langsung digeber selama 100 kilo pasti nanti ada ngasep ngasep tipis tipis ya pas dingin enak aja nanti begitu mesin panas semakin panas semakin panas ada ngasep tipis tipis bukan karena tingkat pendinginannya kurang ya ini kan siripnya sama aja pakai aluminium sama pendinginannya kurang lebih cuman bedanya itu tingkat pemuaian ini linernya itu lebih cepat karena bahannya mungkin yang kurang bagus jadi kalau mesin itu cuman dipakai ke pasar ke sekolah yang dekat dekat aja yang biasa biasa aja wajar jarak 10 kilo 15 kilo itu dia masih belum terlalu memuai ini ya tapi kalau dipakai jarak terlalu jauh ini pasti akan memuai kalau sudah memuai dan terus-terusan dikebet biasanya disini akan ngantong disini jadi permukaan yang bagian sisa untuk kompresi dengan yang tergerus oleh ring piston itu akan berbeda ya itu biasanya terus ada lagi kekurangannya ini itu biasanya kalau tanpa di apa ya di nrayon dengan baik misalkan buring itu masih terasa berat tarikan motor terasa berat sudah dipakai yang berat-berat itu biasanya ringnya ring pistonnya itu cepat jadi ring pistonnya duluan habis ring pistonnya jadi mungkin segitu dulu ya jadi kekurangan dari ring yang bukan original seperti itu tadi dan kelebihannya yang jelas kelebihannya murah kalau tidak punya duit bisa jadi solusi terbaik segitu saja semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati